selamat menikmati selamat menikmati untuk mainan itu tuh mainannya ralin maksudnya ya itu tuh gak ada berantakan gitu ya teman-teman jadi agak cepet lah gitu proses untuk aku berberes nyapu-nyapu dan lain sebagainya untuk di bagian ruangan depan ini nah lanjut disini udah selesai untuk ngerapi-ngerapiin yang berantakan-berantakan gitu dan tadi juga ada gelas minum bekasnya si ralin malamnya itu udah aku taruh juga di cucian piring yang kotor gitu dan ini aku mau lanjut nyapu dulu untuk di bagian ruangan depan ini ya teman-teman soalnya juga habis ini tuh mau aku pel juga sih untuk ruangannya ini ruangan depan ini sama dapur karena udah kayak berapa ya mungkin kurang lebih setengah bulan kali ya dua mingguan gak pernah aku pel lagi gitu kan gak tau kenapa kayak untuk ngepel itu kayak males banget gitu ya cuman karena di kali ini berhubung juga karena masih pagi gitu kan dan ralin juga belum bangun jadi yaudah deh aku memutuskan untuk ngepel lantainya di pagi ini aja pagi-pagi sebelum dia bangun gitu dan sebenarnya sih kayak gak ada rencana sih sebenarnya jadwal ngepelnya itu untuk hari ini cuman ya dadakan aja gitu kan lagi nyapu-nyapu kayak gini terlintas aja gitu di pikiran karena terpikir gitu kan karena udah lama banget gak pernah dipel jadi yaudah deh memutuskan untuk aku pel aja di pagi ini untuk si lantainya bagian depan sama dapur kalau untuk bagian kamar itu sih biasanya jarang banget aku pel ya teman-teman karena kan terkadang memang kalau aku ngepel itu ya waktunya itu kayak di pagi gini banget gitu kan karena kayak ngejar waktu sebelum ralin itu bangun gitu loh jadi kalau misalnya mau dipel juga di dalam kamar itu ya gak sempat gitu kan pastinya kalau mau dibersihin ataupun dirapiin di bagian kamar harus dalam keadaan kosong dulu gitu kan untuk si kamarnya dan kalau pagi kayak gini ya pastinya ralin masih tidur gitu jadi belum bisa untuk diberesin ataupun dibersihkan dulu untuk si kamarnya nah oke lanjut lagi ya teman-teman ke videonya jadi disini habis aku nyapu aku mau beresin dulu untuk di bagian dapur sebelum dipel juga jadi disini seperti pagi-pagi biasa pekerjaan rutin juga sih sebenarnya ini tuh menyusun piring-piring kerak-piring gitu ya teman-teman karena kalau di setiap paginya itu kerjaan aku itu ya gak pernah terhindar dari ini ya nyusunin piring gitu kan kerak-piring karena memang di setiap harinya ya terus-terusan cuci piring ya kan jadi yaudah otomatis lah pasti ada juga untuk nyusunin piringnya ini kerak-piring gitu ya teman-teman dan ini untuk keadaan kompor aku itu alhamdulillah sih gak ada yang beraktifitas masak dulu kan jadi ya masih aman lah masih bersih jadi untuk nyapunya maksudnya untuk ngelapnya gitu ya di bagian kompor itu cuma sekedarnya aja sat-set aja gitu dan ini aku mau manasin nasi dulu ya teman-teman karena masih ada sisaan nasi gitu yang tadi malam masih lumayan banyak jadi yaudah dipanasin aja karena memang di setiap paginya kalau masih ada sisaan nasi yaudah langsung aku panasin juga gitu dan ini sambilan si dandang nasinya itu aku panasin dulu untuk airnya jadi yaudah disini aku mau sedikit buangin buangin apa ya kayak bilas gitu ya kok jadi bingung mau ngomong apa sedikit mau bilas-bilas dulu untuk piring-piring kotornya gitu ya teman-teman jadi nanti pas begitu mau disabunin langsung aja nanti aku sabunin gitu jadi sambi-sambi aja lah dulu gitu kan sambilan nunggu dandang nasinya itu panas dulu gitu kan jadi nanti pas mau disabunin yaudah tinggal sabunin aja gitu gak perlu lagi dibilas dulu dan ini untuk panci pengukusnya udah mendidih untuk air yang dibawahnya jadi yaudah langsung aja aku masukin dulu untuk nasinya dan ini bisa dilihat sih ya teman-teman untuk nasi sisaan yang malam tadi itu lumayan banyak jadi kayak harus banget gitu dipanasin dan inilah nanti untuk sarapan dan biasanya sih sampai siang juga sih ini tuh bakalan bertahan untuk si nasinya paling nanti sore baru aku masak lagi gitu ya teman-teman untuk masak nasi baru lagi dan oke lanjut lagi jadi udah selesai untuk manasi-nasinya jadi yaudah tinggalin aja dulu dan ini beralih lagi ke cucian piring yang tadi mau dicuci dan sebelumnya ini aku mau nyuci dulu si keranjang pink ini ini tuh sebenarnya kayak keranjang aku tuh kayak kegedean juga gitu ya teman-teman kalau aku lihat cuman terkadang juga untuk satu keranjang ini kalau pas lagi cucian itu penuh banget gitu ya jadi rada-rada bingung gitu mau ganti sama yang lebih kecil takutnya nanti pas lagi cucian itu banyak gitu kan jadinya gak muat juga jadi yaudah deh pake aja dulu gitu kan untuk si keranjang yang pink itu gak masalah lah ya dan ini itu untuk cucian piringnya ini cucian piring eh cucian piring maksudnya peralatan makan yang malam tadi gitu ya teman-teman belum sempat aku cuci bukan gak sempat sih sebenarnya lebih ke faktor males gitu ya soalnya kan malam tadi itu cuacanya itu kayak grimis dan hawanya itu dingin kan jadi bawaannya males gitu ya teman-teman pegang air dikarenakan apa namanya hawa dingin gitu jadi males pegang air alhasil untuk makan peralatan makan yang malam tadi itu tuh gak langsung aku cuci gitu kan jadi yaudah deh pas di pagi ini aja lanjut untuk dicuci juga lagian juga bisa dilihat ya teman-teman itu tuh gak yang terlalu banyak-banyak banget gitu kan jadi gak terlalu apa ya kayak gak terlalu masalah gitu lah ya kalau misalnya numpuk cuman gak boleh juga sih yang harus dibiasakan gitu ya kan mentang-mentang cuciannya sedikit gak langsung mau dicuci dibiarin aja gitu lagian juga kalau misalnya walaupun sedikit dibiarin nanti nambah-nambah bakalan banyak ya kan hasilnya makanya ya harusnya dibiasakan lah ya gitu teman-teman untuk selalu cuciin piring itu walaupun sedikit ya langsung aja dicuci gitu tapi kalau aku pribadi sih terkadang ya tergantung sama air yang ngalir gitu ya teman-teman kalau misalnya airnya itu lagi macet gak ngalir ya otomatis itulah yang bisa menunda pekerjaan aku cuci piring dan hasilnya cuci piring aku itu bisa numpuk banyak gitu dan ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ngomongnya didengar rada-rada belepotan karena memang terkadang untuk setiap dubbing itu akunya itu kayak keseringan itu selalu belepotan gitu ya teman-teman jadi mohon dimaklumi oke lanjut lagi ke video jadi tadi habis selesai cuci piring aku nyempetin untuk nyapu di bagian dapur dan ini lanjut seperti yang di awal video tadi aku bilang mau ngepel gitu ya teman-teman jadi untuk pekerjaan di dapur juga udah beres dan tinggal dipel aja jadi kalau misalnya udah beres gitu udah dipel yaudah gak ada lagi beraktifitas lagi gitu kan jadi kalau pas lantainya ini masih basah kayak gak diinjak-injak dulu gitu sampai dia kering lantainya baru nanti lanjut beraktifitas lagi gitu ya teman-teman dan ini juga untuk ngepelnya aku awalin dari bagian ruangan depan seperti ini baru nanti lanjut ke dapur gitu ya teman-teman dan seperti biasa juga kalau pas lagi ngepel akunya itu pasti ngidupin kipas angin supaya lebih cepat kering gitu untuk si lantainya membantu lebih cepat kering gitu kan teman-teman untuk si lantainya ini nah ini untuk lantai yang di bagian depan udah selesai jadi langsung aja diterusin dilanjutin ke bagian dapur gitu ya teman-teman jadi kalau untuk bagian dapur ini setiap nyapu ataupun ngepel itu tuh kayak satset aja karena kan memang ruangannya itu kecil jadi gak terlalu membutuhkan waktu yang lama kalau lagi dipel ataupun disapu nah oke lanjut lagi ya teman-teman untuk pekerjaan aku yang selanjutnya jadi disini mau ngelap-ngelapin bagian tv sama speaker yang ada di bawah itu cuman menurut aku ini tuh rada-rada lucu sih ya sebenarnya harusnya kan aku itu ngerjain ini tuh sebelum aku itu nyapu sama ngepel ya kan harusnya tapi ini malah kebalik udah selesai nyapu udah selesai ngepel aku baru bersihin di bagian tv sama speaker alhasil kan nanti debunya itu bakalan jatuh lagi ke lantai gitu ya teman-teman tapi yaudahlah ya gak masalah daripada gak aku kerjain sama sekali daripada aku biarin gitu untuk tv dan speakernya ini berdebu dan nanti juga untuk debu-debu yang jatuh-jatuh ke lantai itu aku vakum aja aku sedot aja gitu pakai penyedot debu dan sebenarnya sih gak ada terpikir juga sih ya teman-teman mau ngebersihin cuman pas lewat ngeliat kayak tv itu lumayan banget debunya dan speakernya ini juga di bagian sela-sela gitu kan debunya juga lumayan gitu jadi yaudah aku memutuskan untuk bersihin aja untuk bagian tipis sama speaker nah itu tadi jangan salvak juga sama suami yang mau keluar tapi mundur lagi karena dianya kaget ngeliat kamera hp itu hidup jadi aku bilang kalau mau keluar yaudah lanjut aja keluar gak apa-apa gak masalah gitu jadi makanya dianya lanjut maju ke depan gitu ya teman-teman dan itu juga suami itu lagi siap-siap mau berangkat kerja gitu dan si Ralin itu juga baru bangun tadi bisa dilihat baru keluar dari kamar jadi alhamdulillah banget udah selesai aku ngepel dan lantainya ini juga udah kering baru dianya bangun soalnya juga kalau misalnya dianya itu bondar mandir dalam keadaan lantainya itu basah takutnya dianya itu kepleset gitu kan teman-teman oke deh teman-teman sampai disini dulu untuk aktivitas kegiatan aku di video kali ini buat teman-teman yang udah nonton videonya dan menyimak dari awal hingga akhir aku ucapkan terima kasih banyak jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe like, komen dan juga lonceng notifikasi jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan semoga di video kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di video-video ku selanjutnya assalamualaikum bye bye selamat menikmati